Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Lu jujur deh, lu ngejauhin gue bukan karena keinginan lu kan? Jawab lah, karena gue tau lu gak pernah ngebohon Apa maksud lu fitnah Lala untuk ngeracunin gue dan ngancam Lala supaya ngejauhin gue? Van, Lala itu tuh membohong, dia tuh tukau fitnah Atas aja, dasar anak kurang ajar Setiap kita siksa, selalu ada yang nolongin, ya kan? Kamu tidak boleh mengeluh sayang, teruslah berbuat kebaikan Meskipun mereka selalu menentang kamu Udah liat kan, wajah jelek pangeran kodok Jelek apaan? Orang ngeteng begini Ratu malu pasti cantik Maaf, Bu Tadi waktu pulang sekolah Saya gak sengaja liat Dari hidungnya Agil keluar darah Agil? Kalau memang berat buat ibu untuk menceritakannya Ibu gak usah menceritakannya, Bu Sebenarnya Agil menderita kanker otak Dan hidupnya sedang di dalam merangk Pangeran juga gak tau, Putri Sekarang ratu malu berada di mana Yang jelas, ratu malu sekarang berada di timun emas Masa sih, ratu malu tidur di dalam timun emas? Iya, Putri Timun emas itu sayuran, kan? Iya, Putri Kayak dicerita dong yang aja Putri Apa kabar pangeran kodok? Baik, Bu Peri Sekarang Putri sudah melihatkan wajahnya pangeran kodok? Iya, Bu Peri Ganteng sekali Pangeran kodok, Ibu Peri punya informasi baru Ratu malu yang dalam timun emas itu berada di sebuah taman buah Di mana itu, Bu Peri? Ibu Peri tau taman buahnya di mana? Ibu Peri belum tau pasti, sayang Tapi masih di sekitar Jakarta Putri, kita ke taman buah yuk Putri, Ibu Peri punya keterbatasan, sayang Tidak semuanya Ibu Peri bisa tau Mungkin Putri bisa bantu pangeran kodok? Bisa, Bu Peri Putri bilang mama dan bapak Putri mau ke taman buah Makasih ya, Putri Makasih, Bu Peri Iya, pangeran kodok Putri, Ibu Peri pergi dulu ya, sayang Terus dulu Sayang Bu Peri Bu Peri Agil kasihan deh Penyakit kanker otaknya itu akan merampas hidupnya Bu Peri Dan penyakit itu akan menghancurkan semua harapan dan cita-citanya Lala gak bisa bayangin Bu Peri Kalau Lala tau umur Lala hanya beberapa tahun lagi Lala, hanya Allah yang tidak punya keterbatasan Allah maha besar, maha hebat, dan maha mengetahui Dan maha hanya milik Allah Termasuk juga hidup mati manusia ada di genggaman Allah Setiap manusia akan menerima cobaan Kalau manusia menerima cobaan Berarti Allah masih cinta dan sayang kepada manusia itu Dan berbahagialah manusia apabila menerima cobaan dari Allah Ya Iya, Bu Peri Kamu marah sama Ibu Karena Ibu cerita banyak tentang kamu sama Lala Agil gak marah Bu Dan Agil juga gak akan menyalahkan Ibu Agil cuma gak mau dikasihani oleh siapapun Agil gak mau merepotkan dan menyusahkan orang lain Bu Ibu juga gak mau mengharapkan belas kesian dari orang lain Nah, tapi Lala anak yang baik Ibu hanya curhat dan berharap Kamu bisa mempunyai teman dekat yang bisa kamu ajak bicara Bu Ibu sudah cukup menjadi teman baik buat Agil Ibu teman bicara Agil Hanya Ibu Yang tulus mau mendengarkan segala keluh kesak Agil Ibu satu-satunya orang Yang mampu membangkitkan semangat hidup Agil Maafkan Ibu ya sayang Ibu jangan lagi menangis Bu Kan Agil gak mau melihat Ibu menangis Soal usung mengusir jinjah itu perkara gampang Tapi, jinjah itu ada di dalam tubuh anak tirinonya Lalu bagaimana cara mengusirnya? Dicekek dan ditarik tim itu sampai keluar Bisa mati dong Tidak akan sampai mati Aduh, terserah deh Pokoknya usir aja sekarang ya Usir deh Berikan air putih ini kepada anak Nanya Dasar Gak kenal Tuhan Gak dekat sama Allah Dan suruh minum Saya nyumput dulu Eh Tukul Ngapain ngintip-ngintip disitu? Sini Mau lihat gak? Kita mau ngusir jin peliharannya non-lala Masya Allah nyonya Non-lala gak pernah punya jin ya Fitnah tuh Alah banyak bacot Cepat murut perintah gak? Sini Udah buruan Lala Lala Iya ma Iya ma Iya ma Kamu lagi ngapain sen? Lagi belajar ma Kebetulan sekali Lagi belajar ya Nih Minum air putih ini Ayo Tapi Lala lagi gak aus ma Ayolah sayang minum Kalau minum air putih ini Nanti kamu semakin giat belajarnya Ayo dong Yuk minum Nih Iya non Minum dong Biar pinter ya Aduh lala Mama kan udah capek-capek Nyapin Bom-bom aja udah minum Sekarang dia lagi semangat lagi Belajar terus Belajar terus Ayo Kamu juga ya Iya sayang Jepet Cepet Susah banget sih selamat menikmati selamat menikmati saya mohon jangan kasihan non-lala berisik banget kamu apaan mau saya pecat saya pecat beneran Selamat malam, bos Ada tugas untuk jin, bos Kamu siksa garis kecil Oke, bos Hahaha 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 Yalah, ini udah main lagi nih Hah? Dipunuh sekalian? Atau biarin disambut gini? Masalah bunuh, gampang, tenang aja Nanti aja Bendingan dimatiin aja nyah Kan biar warisannya jatuh ke bom-bomnya Mati mah gampang, yang penting sisa aja Lala tuh harus merasa menderita, ayo Ayo Hahaha 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 Ya Ya Nika Nika Tidak Aaaa Uyuh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Aku gak mungkin kasih tau siapa-siapa tentang penyakit kamu! Tapi Gil, aku minta maaf kalau kedatangan aku ke rumah kamu itu membuat kamu tersinggung! Aku gak ada maksud apapun! Aku cuma ingin berteman sama kamu! Lah, aku sudah cukup bahagia dengan kesendirianku ini! Gil, gue mohon jangan mencintai sama gue, Gil! Aku... Aku... Aku sudah mencintai sama gue... Aku harus mencintai! Tampang keren, tapi punya penyakit. Penyakitnya orang miskin lagi congean. Kalian semua keterlaluan. Bukan begini caranya sikat seorang teman. Agil itu adalah teman kita. Dia sama-sama seorang manusia. Jadi gue mohon kalian jangan keterlaluan. Hei, lo ngapain ngebelain dia? Emang lo udah jadi pacarnya dia? Lah, lagian anak satu kelas ini. Setuju kalau anak baru yang bawa itu keluar dari kelas. Diam! Apa-apaan ini? Kenapa jadi ribut begini? Apa pendidikan seperti ini yang kalian dapatkan setiap harinya? Menghina orang yang menderita? Bicara tidak sopan di depan guru? Murid seperti apa kalian? Bu, saya permisi ke toilet. Nah gitu dong, congeknya dibersihin. Ini kelas keren ya. Bukan kayak pasar ikan. Boamis tol. Eh? Bom! Lu keterlaluan banget sih sama Agil. Silahkan Agil. Terima kasih. Mengaku. 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 Bu. Saya permisi ke toilet. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Palingan Lala pingin mojok sama Agil. Ibu tau sendiri kan, Lala itu gerah kalau gak bisa deket sama anak baru. Otomatis, Bu. Benda gue habis. Udah, udah. Jangan ribut. Jessica, jaga omongan kamu. Silahkan, Lala. Permisi, Bu. Ya Allah. Sampai kapan rasa sakit ini akan segera berakhir? Amba sudah tidak kuat lagi, Ya Allah. Ah, Agil? Kamu mau apa, La? Eh, aku datang kesini meminta maaf sama kamu tentang bom-bom dan temannya, Gil. Mereka sama sekali gak mengetahui tentang menyakit kamu, Gil. Kenapa sih, La? Kamu gak ngerti-ngerti juga. Aku gak minta belas kasihan dari kamu. Suka dari yang lainnya. Gil, Gil, kamu gak apa-apa kan? La, tolong. Sihon pancing emosi buat ngebetak kamu. Hari minggu, aku ke taman gua dong. Asif dong, sama mam-papa kamu ya? Iya dong, aku bosan. Masa sih? Dan kembali sama lu lu. Bapak ini, boleh-boleh ya? Pasti dong. Eh, kita ambil yuk kodoknya si Putri. Oh, ya. Kita matiin. Ide bagus banget, Sus. Eh, Putri pasti nangis kejar-kejar tuh kalau kodoknya mati. Ya gak? Iyi, iyi, iyi. Iyi, iyi, iyi. Iyi, iyi, iyi. Iyi, iyi, iyi. Iyi, 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 iyi. Eh, aku punya mainan baru nih. Mainan apa? Nih. Ya Allah, pangeran kodok diambil susi. Kembaliin kodokku. Aja. Ini kodok yang bawa aku matiin. Kembaliin pangeran kodok. Pangeran kodok. Sejak kapan kodoknya pangeran? Kembaliin kodokku, kembaliin. Eh, udah aja. Kalau kamu mau ini kodok, kamu harus jadi pengemis dulu. Benar tuh. Buker banget. Kalau enggak. Enggak. Kalau enggak, jangan harap. Ini bakalan kita bantik. Yuk. Mana yang bantik? Tiga. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tahu. 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 Tadi bukanya ada di tangan kamu. Tahu. Tahu. Kamu nyari kodokku kan? Hah? Kok bisa? Tahu. Yuk. Lapat. Ya sih. Makanya. Ada yang bimandang. Tahu. Tahu. Tahu, tahu. 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 Terima kasih. Tahu. Tahu. Apa-apa nih? Jadi selama dua hari ini kamu gak ke sekolah, ini yang kamu lakukan? Ayo pulang! Pulang! Masuk ke mobil! Masuk ke mobil! Masuk! Masuk ke mobil! Ayo masuk! Pulang! Masuk! Masuk! Om, 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 om! Biar saya membujuknya dan menghentikan semua yang dilakukannya, Om. Jadi gara-gara kamu yang mengajar Indah semua ini? Ya, benar! Om, ini di jalan raya, Om. Banyak orang memperhatikan, Om. Om, biar saya bicara! Om pikir kamu siapa? Masuk! Om! Om! Banyak orang yang bicara, Om! Tapi lo bakalan nyesel setelah tau kalau Lala itu melihara Jin! Jin kafir yang dia melihara! Yes! Jess, fitnah apa lagi yang lo sebar, Jess? Ini bukan fitnah! Kalau lo gak percaya, silahkan tanya sama nyokapnya Lala. Masuk! Masuk! Ma! Mama! Ma! Kenapa? Anak kamu ini memalukan! Indah berjualan koran di perlapatan lampu merah! Ternyata dia sudah dua hari melakukan hal itu! Hebat, kan? Indah! Bener apa yang papa kamu katakan? Bener, Ma! Kok kamu jadi begitu sih? Kamu pikir apa yang kamu lakukan, cowok yang kamu takdir bisa mencintai kamu? Mama semakin gak ngerti deh, Indah! Ma! Indah yakin banget kau damar juga mencintai Indah, Ma! Kamu tuh anak kecil! Tahu apa kamu mengenai cinta? Itu perbuatannya membodoh! Pa, ini bukan suatu kebodohan! Ini kekuatan cinta untuk menaklukkan hati damar, Pa! Indah bener-bener mencintai damar! Kamu tuh bener-bener sudah sitting! Saya cuma gak mau terjadi apa-apa sama dia, Bu! Kamu begitu perhatian sekali, Lala! Kamu saudaranya? Bukan! Saya bukan siapa-siapanya agil, Bu! Saya seperti ini, saya cuma prihatin sama penyakit yang ia derita! Sedangkan teman-teman yang lain selalu menjahili dia, Bu! Tapi orang tuanya tidak pernah bicara apa-apa dengan Ibu! Itulah, Bu! Orang tuanya termasuk golongan orang yang gak mampu! Jadi saya bermaksud menggalang dana untuk membantu biaya pengobatan agil! Kamu baik sekali, Lala! Ya sudah! Kamu arrange penggalangan dana itu dan Ibu setuju dengan yang kamu lakukan! Bener, Bu! Alhamdulillah! Makasih ya, Bu! Saya pengisian dulu, Bu! Silahkan! Ijah! Bagaimana? Kamu udah ke dukun itu belum? Udah nyap! Terus kamu udah ngasih tau belum? Keinginan saya itu apa aja? Beresnya! Malam ini dukun itu bakal datang kemarinya! Dia mau mengirim jinnya untuk masuk ke dalam tubuhnya non Lala! Bagus, bagus! Kamu memang patut dihandalkan! Sekarang pasti Tuhan kamu percayakan kalau si Lala itu punya jin piaran! Oh pastinya! Tenang aja ya! Gila! Gilaan lah! Gilaan gak! Tuhan, Gila! Tuhan, Gilaan! Tiang, Tuhan! Tuhan, Tuhan, Tuhan! Tuhan! Tuhan, Tuhan! Tuhan, Tuhan! Tuhan, Tuhan! Tuhan! Tuhan, Tuhan! Tuhan tahu, Tuhan! Eh! Asal lu tahu eh! Conge-an itu kalau meler bau! Dan lu cocok di sekolah di kantong amelmu! Topi buka! Buka, buka! Ate, kak! Nyenang, enak! Duduk, duduk! Duduk, duduk! Duduk, duduk! Diapain? Suruh duduk! MNK ini kita belum tos nih, udah tos. Baris, minggu kita nggak tos. Udah, tosin aja! Yee! Bom-bom cahaya Scrubbers! Yoi! Tadah! Kamu tidak boleh gagal malam ini. Ari nggak mau lah, Tante. Kamu harus mau. Kamu nggak boleh patah semangat. Kamu harus yakin bahwa jabam bayi yang dikandung sama Mama Lisa itu, harus mati. Tidak boleh lahir. Tapi... Ari nggak mau, Tante. Kalau kamu nggak mau, Tante pukul. Eh... Pokoknya, Ari tetep nggak mau, Tante. Kublau! Aduh... Sakit, Tante. Aduh... 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 Ari! Kenapa kamu nangis, Ri? Ini, Pak! Ari lagi sakit gigi. Sakit gigi? Nggak biasanya, Ari, kamu sakit gigi. Iya... Iya, Pak! Ini... Ari, tadi emang sakit gigi, Pak! Apa perlu Papa antar ke dokter? Udah, Pak. Nggak usah. Ya udah, kamu jelat aja ya. Tante, malam ini Tante akan ngeliat Lala kesurupan. Mudah-mudahan? Roh jahat yang akan masuk ke tubuh Lala. Jadi dukun yang dibawa ija itu datangnya dari kamu ya? Iya, Tante. Dukun itu adalah dukun ilmu hitam yang sudah terkenal. Bagus, bagus, bagus sekali! Yaudah, Tante kenyes, gitu aja. Jessica tunggu kabarnya ya! Oke ya, yuk. Dadah! Dadah, Tante! Telepon dari siapa, Ma? Dari temen, Pak. Lala sama Bomo mana, Ma? Oh, anak-anak ada di ruang belajar. Papa mau bicara sama mereka. Bomo, kamu lagi baca buku apa? Buku geografi, Pak. Buku geografi atau komik? Beneran, Pak. Buku geografi. Coba, Papa lihat. Aduh, Pak. Jangan, Pak. Kan Bomo lagi ngapalin. Ntar kalau dilihat Papa, lupa deh hafalannya. Wah, anak Mama lagi konsentrasi belajar ya? Aduh, seneng banget deh Mama ngelihatnya. Hmm, coba aja, Papa Tes. Pasti jawabannya ngelotok. Ngelotok, emangnya rambutan ngelotok. Ya, ya, Pak. Jangan dong, Pak. Masalahnya... Silah, silah. Papa lihat dulu. Ya. Sini, Papa lihat. Ya, Pak. Ya. Jadi ini yang kamu pelajarin? Hmm? Apa Papa pernah ngajarin kamu bohong? Ya. Alu? Bicin bangun, keluar. Gua, apalagi cuy yang salah selesai kan bos. Tugas kamu sekarang. Kamu masuk ke dalam raga seorang bocah gadis kecil. Bernama Lala Binti Bagus. Masuk ke dalam tubuhnya, rasuki tubuhnya. Hingga dia kesurupan hebat. Bikin susah hidup. Oke bos. Lala, Lala kok ke orang kesurupan mah? Lala, sayang, kamu kenapa? Doa-doamu tidak akan muka. Saya bukan Lala. Masya Allah. Sayang, kamu kenapa? Buah! 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 Anak-anak yang manis, teman sejati selalu tulus, saling memberi dan saling melindungi dalam segala hal. Ringankan derita teman kalian dengan terus mendukung dan memberi semangat. Jadilah teman sejati dengan membuang niat pamrih di ati kalian. Sampai jumpa.